Bersambung Bersambung jawab Kenapa ini harus bisa yang bertanggung jawab ini malah yang disebutkan ya Dinsamsuddin Amin Rais Disini 2 Berita yang lain ada ya nama lain juga yang harus bertanggung jawab Jadi gini di berita ini dijelasin nih Kata-kata Pak Ade Armando ya kayak gini nih Menurut saya pelaku teror itu pada dasarnya adalah korban Para jihadis adalah korban yang tertipu oleh kebohongan yang diciptakan Saya menganggap kaum penjahat yang sesungguhnya adalah mereka Yang terus memompak kebencian kepada umat Islam Bahwa di Indonesia umat Islam dizolimi oleh pemerintah kafir Ujar Pak Ade kayak gitu Pak coba kalau sudut pandang saya mungkin agak berbeda ya Saya balikin lagi Kalau memang Pak Ade menyampaikan disini ada yang memompak kebencian Karena umat Islam dizolimi Tapi kenapa itu itunya harus ada Kenapa saya berkata seperti itu Kayak gini nih Pak Ade dan Pak Abu Janda atau si Abu Jahal gitu kan Sama kan selalu banyak mengutarakan perkataan-perkataan yang orientasinya selalu mengintimidasi umat muslim Sedangkan Bapak, Abu Jahal dan lain-lain itu selalu selamat dari hukum Walaupun sekarang masih dalam proses Bingung kan coba sudut pandangnya gimana kalau dibuat kayak gitu Atau gimana menurut sahabat semua juga silahkan cantumkan atau tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya Lanjut lagi nih Jadi dia juga ngomong gini nih Orang seperti Amin Rais, Rijik Sihab, Din Sam Sudin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap terorisme Oh dia yang bertanggung jawab Seperti tadi saya bilang Tolong dong para buzzer buzzer ini yang konon katanya dipiara oleh pemerintah Konon katanya ya Konon katanya Coba atuh ditertibkan Tukang parkir aja gampang kok nertibin motor yang parkir gitu kan Ini apa lagi Ya kita juga gak tau ya siapa ini teh Apa induknya gitu kan yang pasti tolong lah ini anak-anaknya Ditertibkan juga Nah perilaku mereka itu Itu berkaitannya dengan Apa yang disuarakan oleh orang-orang yang dituduh Pak Ade ini Tapi bukan berarti berkaitan dengan teroris tadi Yang teroris tadi sudah jelas Tidak mungkin kalau menurut saya Berkaitan dengan Habib Rizik atau Pak Din Sam Sudin Itu beda lagi urusan Walaupun pelakunya tersebut boleh dikatakan Atau di KTPnya tercantum beragama Islam Tapi kita harus melihat lebih dalam juga Doktrin mana yang sampai bisa sejauh itu Karena tidak ada teroris dalam Islam Maksudnya teroris ini jelas bukan Islam yang seharusnya Kenapa? Karena di Islam ngebunuh itu Nomor tiga dosa terbesar Nomor satunya itu adalah musri Nomor duanya Ya ini yang kayak gini nih Fitnah Kenapa fitnah? Kan kita lebih kejam daripada pembunuhan Ini Pak Ade memfitnah Memfitnahnya apa? Nyebutin bahwa Pak Rizik, Pak Din Sam Sudin Menjadi dalang secara tidak langsung Walaupun gitu kan disebutin gitu Tetap ini fitnah Nah Pak Ade bisa disebut Dosanya lebih besar daripada yang ngebunuh ini Kalau terorisnya sekarang disalahkan Pak Ade udah bisa lah dong Pak Ade Armando ya Karena Pak Ade banyak Kita lanjut lagi nih Nah Pak Ade ini malah Dia punya sudut pandang penilaian yang ngebandingin bahwa Teroris di Indonesia yang kemarin terjadi ini Dibandingin dengan Aksi bom bunuh diri di Palestina Yang mungkin sebenernya jelas-jelas berbeda Atau Pak Jangan dibandingin dulu Karena ini hal yang berbeda Kalau kata Bang Ucupma ini tidak epol to epol Ngebandinginnya gitu kan Jadi ucapan Pak Ade Armando yang begini nih Tapi di Indonesia Apa penindasan yang berlangsung Sehingga para jihadis merasa bahwa mereka Berkewajiban membunuh non muslim Dengan mengorbankan nyawa mereka Semua itu omong kosong Ya jelas Memang Tapi tolong atu Jangan disebutin sekarang jihadisnya dulu Atau nyebutin dulu terorisnya ini Muslim teroris Atau teroris itu muslim Atau Islam itu teroris Ini sama Bapak juga Jadi nyata mengecap Saya ataupun kami Umat muslim Berkaitan dengan teroris ini Udah jelas-jelas mereka salah Dan ini Dia mengatakan Bahwa banyak tokoh Islam Yang membangun narasi Kita lawan mereka Narasi ini diajarkan Di sekolah-sekolah dasar Menengah Hingga universitas Atau di masjid Mimbar Jumat Tablik Akbar Dan juga di media sosial internet Orang seperti Dim Sam Sudin Amin Rais Dijiksi hal Mungkin tidak setuju dengan aksi bunuh diri itu Namun mereka men-share tujuan yang sama Nah Pak Dalam hidup Itu bukan hasil akhir Yang jadi patokan penilaian Jangan sebutkan sekarang Men-share tujuan yang sama Bukan tujuannya yang dinilai Dalam hidup itu Menurut saya sebagai rakyat jelata Itu prosesnya Mencapai tujuan Caranya Bagaimana Caranya baik Jadi baik Caranya buruk Ya jadi buruk Walaupun tujuannya positif Tidak akan bisa membenarkan cara yang salah Untuk mencapai tujuan yang benar Dan itu menjadi akhir dari berita ini Dan saya juga Ada sedikit Tanda tanya Di saat ada bom Teroris Ke gereja Itu menjadi sorotan yang luar biasa Coba lihat sekarang Berita-berita sekarang Yang disorot Mereka Berita yang lain Dikesampingkan Entah karena tidak penting Atau memang jangan Terlalu dipublish Bisa jadi Saya sebut bisa jadi ya Tidak fitnah Sedangkan kejadian-kejadian Yang kayak Menyerang masjid Menusuk ulama Almarhum Tuh Ustadz Alijaber Apa hasil akhirnya Gila Cukup sampai disitu Udah aja Mana media yang nyorotin lagi Gak ada kan Kenapa Kok tidak seimbang Gitu kan Kalau yang seperti ini Karena ini Beritanya konotasinya negatif aja ke umat muslim Wah disorot Dimana-mana Yang kebalikannya Oh udah itu mah orang gila Oh maklum itu mah Padahal bikin teror Memang kalian harus dimaklum tuh Yang mengganggu orang muslim Apa Yang mengganggu umat muslim mah Yang ngeganggu kan itu mah Atau perlu dimaklum gitu Maksudnya Kurang ngomong Tapi udah saya matah maksud kadinya Banyak juga kok Kejadian masjid yang dibakar Mohon maaf Coba cek aja di beritanya Atau cek searching tuh di google Ada kejadian masjid yang dibakar Pernah disorot Karena mereka teroris Saya rasa belum Belum Berarti bukan Iya Yaudah lah segitu aja dari saya Bingung Saya sebagai umat muslim juga jadinya merasa diskreditkan Didiskreditkan Maksudnya Apa ya nanaon dikaitkan Aijeng lu goreng Aijeng lu alus Udah ya Mohon maaf kalau saya mengucapkan salah salah kata Dan menyinggung beberapa orang Karena saya hanya seorang dikajat nikah Manusia biasa Mohon maaf Walau alam bisau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cieee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Setiap channel Sambut Zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kami atas namayasan Sehubun Quran Dalam rangka Pelunasan Panah yang kemarin seluas Seribu Seratus meter Atau seharga seratus juta Tanggal delapan bulan kemarin Kita sudah DP 35 juta Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Dan sudah terkumpul 65 juta Untuk melunasinya Sekali lagi saya kumpul khayoran Kepada sahabat sekalian Yang telah ikut berwakaf Berdonasi Dalam rangka Pembebasan tanah wakaf Untuk pesantren Semoga Allah memudahkan rizki Para sahabat sekalian Semoga Allah Memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan Yang sahabat Sedang rasakan Tentunya adalah Dengan wasilah wakaf Kami juga masih buka peluang Untuk jamah sekalian Kami juga akan mewabaskan Dan tanah tahap kedua Tentunya adalah Seluas 2000 meter Dan Harapannya kami Mewajak kembali Untuk ikut berwakaf Di CSN kami Yang nantinya akan dijadikan Pesantren Tafsir Tafsir